Halo semuanya, apa kabar? Udah lama banget nih kita gak dengerin podcast dari SelfoMenspace Samping udah lamanya, sampai gak sadarkan kalian lagi dengerin suara baru di episode podcast kali ini Kenalin, aku Dela sebagai host yang akan memandu dalam SelfoPodcast episode kali ini Ngomong-ngomong soal baru nih, kalian ngerasa gak sih belakangan ini Banyak sesuatu yang buat kalian stress atau punya kecemasan yang kadang gak bisa buat kalian pendalikan Yang sampai-sampai mengganggu produktivitas kalian sehari-hari Atau bahkan pada saat kalian lagi mendengarkan episode podcast kali ini, kalian lagi merasakan hal tersebut Mengatur stress dan anxiety itu emang susah guys Sampai kadang malah masalah anxiety atau stress yang kemarin kita alamin Belum selesai, ada lagi tuh masalah baru yang ngehampirin kita gitu Yang menambah permasalahan-permasalahan itu semakin sulit buat kita selesai aja Bisa kita selesaikan Tapi tenang aja SelfoPeople, hari ini kita akan kedatangan tamu yang akan membantu kalian Untuk keluar dari stress dan anxiety yang kalian rasakan Tapi sebelum itu, untuk kalian pendengar setia baru, SelfoPodcast dan mungkin baru tau juga soal SelfoMondSpace Boleh banget untuk kepoin IG kita di SelfoPodcast untuk tau produk apa aja yang ada disana Salah satunya, kita ada membuka layanan SelfoConsuling Yang pastinya, counseling dilakukan bersama psikolog yang udah terdaftar di Himsi Dan kalian bisa melakukan counseling sekuasnya Dengan beberapa pilihan topik yang bisa kalian pilih Mulai dari permasalahan karir, permasalahan diri, permasalahan keluarga atau anak Atau permasalahan hubungan keluarga atau pasangan Dan masih banyak lagi produk-produk yang kita sedayain Dan jika kalian emang mau lebih tau tuh, lebih jelas apa-apa aja sih yang ada di SelfoMondSpace Langsung aja ya guys, kalian cek di SelfoMondSpace Oke, mungkin kita langsung aja kali ya Untuk datengin tamunya Kali ini, yaitu Ada Kak Irsa dan Namanya Antiputri Halo Kak Irsa Halo Dela Kita sama-sama nih, sama-sama people juga gitu ya Kita mau sharing-sharing hari ini sama Kak Irsa Bentang pembahasan stress dan anxiety Aku ada pertanyaan nih buat Kak Irsa gitu Mungkin dari Kak Irsa sendiri, aktivitas sehari-hari sekarang yang dijalani gitu Kak Irsa merasakan kayak stress atau anxiety gak sih? Oke, sebelumnya ini mungkin belum pada kenal ya Sama aku secara langsung Boleh gak kalau aku kenalin diriku sedikit dulu sih? Supaya teman-teman bisa dengerin Jadi, nama aku Irsa Aku lulusan S1 Psikologi dan sekarang aku bekerja di bidang HR atau yang bisa kita kenal itu SDM Di salah satu perusahaan pelabuhan di Indonesia, di Surabaya Nah, tugasku disini jadi HR itu macam-macam ya Kalau misalnya ditanya, ada gak yang bikin aku akhir-akhir ini aktivitas bikin aku cemas atau anxiety ya? Yang kita kenal itu terus atau stress? Ada pastinya banyak, karena akhir-akhir ini juga lagi musimnya audit tuh Audit-audit orang yang kalau misalnya terjadi perusahaan pasti tahu seberapa deg-deganya kita audit Karena kita harus mempersiapkan data, kita harus mempersiapkan apa ya pertanyaan apa nih yang akan ditanyakan Nah, jadinya timbul rasa-rasa overthinking yang akhirnya ngaruhnya ke semas Sebelumnya teman-teman dirinya udah pada tahu gak sih kalau misalnya artinya cemas sendiri itu apa? Sama stress sendiri itu apa? Kalau aku sendiri sih, Kak, kan membista sih, Kak, membedakan antras-stress atau kecemasan gitu Mungkin aku bisa mengartikannya itu sebagai satu hal yang sama gitu Karena aku cemas, jadi aku stress gitu, mungkin Kak Kalau aku sendiri gitu Begini, Dela, kalau diartiin sama mungkin berhubungan ya Tapi kalau diartiin sama gak sama Jadi, saya jelasin sedikit disini Stress itu merupakan reaksi dari sesuatu hal yang kalau misalnya kita mendapatkan di posisi entah itu tantangan, entah itu ancaman Itu adalah stress Nah, stress disini itu ada dua Ada stress negatif sama stress positif Yang kita bicarakan hari ini adalah stress negatif Yang menimbulkan akhirnya dampaknya responnya ke emosi Emosinya itu adalah cemas Nah, di stress ini ketika kita tahu kita stress itu nama penyebabnya adalah stressor Jadi hal-hal penyebab kecil-kecil itu disebut stressor Nah, stress, kita ketemu stressornya, kita jadi stress Kalau stress, kita itu kalau misalnya bisa nahan gitu ya Cuma efeknya cuma sebentar ya Tapi kalau misalnya kecemasan itu bisa berlangsung hormat Tergantung dari individu masing-masing Nah, karena aku bilang kalau kecemas itu merupakan salah satu bentuk respon emosi Karena sebenarnya stress sendiri itu terbagi menjadi tiga Ada secara fisik, kognitif, dan emosi Fisik itu kayak misalnya gini Kalau Dara, pernah nggak kalau presentasi di depan kelas ketika kuliah Itu tiba-tiba mulus atau tiba-tiba pusing atau tiba-tiba gemeteran Pernah nggak? Setiap saat sih, Kak Kalau aku Kalau misalkan Emma bislu maju Gimana reaksi tubuh aku tuh sakit perut gitu loh, Kak Terus tangan aku dingin gitu Kita udah persiapan kan ya biasanya itu Iya, udah prepare banget lah Anggapannya kayak satu, hampir dua udah prepare gitu Mental semuanya gitu udah prepare Tapi gimana ya, Kak mungkin demam panggung tuh ya sulit gitu Buat dihilangkan gitu Itu betul, jadi gini Itu salah satu bentuk respon yang ke fisik Kalau respon kognitif tuh kamu mikir kayak Aduh, aku bisa nggak ya aku presentasi Aduh, tapi kalau di presentasi temen-temenku Gimana ya, mereka paham nggak ya, mereka ngerti nggak ya Mereka malah makin ngegelekin aku nggak ya Itu namanya respon kognitif Apa yang sesuatu hal yang kita pikirkan dan belum terus jadi Nah, emosinya itu adalah rasanya cemas Terus kita nggak karuan Kayak misalnya terus menerus kecemasan Itu namanya kecemasan Atau biasanya nggak udah sekarang kalau kita kenal bahasa Inggris NCAP ya gitu kan Gitu, itu sih bedanya stres dan cemas Yang paling berkaitan Oke, mungkin dari Kak Irsa Pernah melakukannya gitu buat keluar dari permasalahan stres atau unsehat di tadi Ada empat langkah gitu nih Empat langkah, oke Langkah yang pertama adalah Avoid atau menghindar Say no Atau misalnya banyak Memem-memem yang di Twitter Nggak dulu, nggak dulu Itu termasuk avoid Avoidnya tuh kayak gimana sih misalnya Kamu berada di sesuatu hal yang kamu nggak nyaman Terus habis itu Bukan berarti kamu harus terus menerus untuk menerima Dan kayak, oh iya oke gitu Kamu bisa kok menolak Kamu bisa kok buat bilang nggak dulu Atau kamu bisa bilang Kalau nggak deh kayaknya aku nggak cocok disini deh Kayaknya aku nggak dulu Terus sekarang Atau misalnya kamu sebenarnya Pernah ke situ atau kayak pergi Terus tiba-tiba kamu diajakin Terus kamu nggak mau Nggak apa-apa Kamu bisa bilang Jangan jadi orang yang nggak enakan Karena jadi orang yang nggak enakan itu Merugikan dirimu sendiri gitu Mungkin sekali dua kali itu nggak masalah Tapi kalau lama-lama kayak gitu Kamu yang dimanfaatin orang sih menurutku Jadi Yang pertama adalah avoid Terus avoid ini disini jangan diaksikan Kamu menghindar dari masalah Yang mana masalah itu Mungkin bisa dihindari gitu loh Avoid disini adalah Kamu Memperkecil Tresornya itu tadi Supaya nggak semakin berdampak pada dirimu sendiri No Tapi Disini Apa ya Lebih ke kayak Aku nggak nyaman Makanya aku menghindar Tapi ketika kamu ada masalah Kamu boleh menghindar Cuman Kamu jangan jadi Sain treatment ke temenmu Atau ke orang lingkungan sekitarmu Kamu bisa menjelaskan Kenapa kamu Butuh waktu Kamu Kenapa kamu menghindar Kenapa kamu pergi Kayak gitu Akhirnya Tapi kamu tetap datang Dan kamu menyelesaikan itu Itu sih Yang menurutku disini adalah Menyelesaikan masalah Dengan cara menghindar Tapi tetap datang lagi Bertanggung jawab Untuk menyelesaikan itu Jadi langkah yang pertama Untuk manajemen Tresor adalah Avoid Menghindar Say no Oke Kita masuk ke langkah kedua Langkah kedua disini itu Namanya Alter Oke Alter yang dimaksud disini Bukan alter Twitter Atau alter yang ke hal negatif ya Yang kita tahu Even Sometimes Mungkin Alter Alter yang di Twitter Terus juga mungkin sampai Melakukan hal yang positif Misalnya mereka menjadi webu Itu oke Atau Ya Hidup di dunia anima Itu oke Cuman Apa ya Jangan terlalu terbawa ke penggelam Tapi kamu tahu Batasannya dimana Gitu loh Nah Alter yang disini dimasukkan Dapat ekspresi yang gini Kamu mungkin Kita buat to do list nih Misalnya Apa to do list Kayak Aku hari ini mau Ngerjain Beres-beres rumah Misalnya Aku mau beres-beres rumah Jam sekian aku bangun Jam sekian aku memasak nasi Jam sekian aku cuci-cuci baju Atau apa Nah Itu kamu mengespliraskan diri Atau Kamu bisa melakukan hobinya Kamu hobi apa nih Kamu hobi gambar Jadi Kalau misalnya Kamu melalui gambar Maksudnya Gak apa-apa Maksudnya kamu hobi gambar It's your hobi Gitu Atau kamu hobi membaca Atau kamu jalan-jalan Ah Self-care Self-care itu misalnya Kayak apa Kayak Kamu lelurang Pakai apa maksudnya Maske Misalnya kamu perawatan diri Kamu Herva Atau kamu ke Salon sendirian It's okay Gitu Untuk Alpher ini Gak cuman bisa dilakukan Oleh orang-orang yang Introvert Maupun Extrovert Itu dua-duanya bisa Nah Kalau untuk Apa Yang extrovert Mungkin lebih ke berinteraksi Dengan sosial ya Jadi mereka keluar Berinteraksi dengan sosial Tapi kalau untuk introvert Jadi Kalau mau interaksi Dengan sosial Gak masalah kok Karena Introvert itu bukan Berarti kamu gak butuh Orang lain Tapi introvert itu Kamu hanya Nyaman dengan duniamu Tapi ketika kamu Ingin keluar Dan ingin berinteraksi Ya berinteraksi lah Karena Kita sebagai manusia Tadalah manusia yang Sosial gitu loh Manusia yang butuh Orang lain Gitu Jadi cara dua itu Tadi adalah Other Oke Kita masuk ke Cara ketiga Cara ketiga Itu adalah Adaptasi Adaptasi Ini dimaksud adalah Beradaptasi Kalau misalnya Hal-hal itu Di luar kembali dari kita Kita melihat situasi Terus Habis itu Kita melihat Refleksinya Misalnya kita udah Pernah tahu nih Oh ini kayaknya Aku pernah mengalami Masalah A Terus Habis itu Ini berubah menjadi Masalah B Kita mengadaptasi Cara penyelesaian Masalah A ini Seperti apa Bisa gak Dipakai ke Penyelesaian masalah B Kalau misalnya Kita mengadaptasi Bagaimana cara Mengete Kan di masalah Di ini Atau kita adaptasi Dengan kayak Kenapa ya Ada apa ya Kita melihat situasi Ternama kita adaptasi Gitu Oke Nah Yang cara terakhir adalah Accept Kita menerima Jadi Misalnya ada masalah Terus Habis itu Kamu merasa Kayak Itu bukan kamu Misalnya gini Masalah yang paling umum adalah Kamu sudah mengatur Waktumu dengan sedemikian rupa Ternyata ada yang Tidak tepat sasaran Ternyata ada yang Waktunya tuh Istilahnya adalah Bleset lah Katanya kita Nah kita bilang Bleset lah Ini Indonesia apa ya Bleset ya Kayak itulah Misalnya itu Bleset Nah Mungkin Sampas itu Kita Bleset kan Sampas itu Kalau misalnya kita Bleset tuh Kayak Gak terima kan Kita marah Kita Lantrum Kita Jengkel Apa Tapi pada Akhirnya kita harus Tahu Misalnya itu Sudah di luar Dari kendali kita Kalau ada masalah Yang Gak bisa kita Selesaikan Secara cepat Dan tepat waktu Sesuai dengan Seperti kemauan kita Itu Kita harus menyadari Kalau itu tuh Duluar dari kendali kita Yang kita butuhkan adalah Kita harus bisa menerima Terus kita Harus bisa Apa ya Membagi Perasaan Perasaan kita tuh Ke orang lain Kalau misalnya Kita menerima Aduh aku merasa Aku sakit Aku merasa Aku Muda baik-baik aja Kita harus bisa Membagi perasaan Itu ke orang lain Tapi kalau misalnya Kamu Kuat untuk Memendam sendiri Ya janganlah Menurutku Lebih baik kita bagi Kita sharing Entah sharing Dengan cara apapun Entah sharing Dengan kamu menulis Note Atau kamu dengan cara Membuat Jurnal gitu Jurnal Ya itu gak masalah Itu sampai seperti Kayak tadi Pengasaran Pengespresikan diri Itu kamu harus bisa Membagi Supaya apa Supaya kamu gak Semakin parah Ke dirimu Efeknya tuh gak Semakin takut Di diri-liri Karena Apa ya Rasa yang paling Mematikan tuh Dari rasa kesepian Gitu Rasa depresi Yang bisa bikin kita Terus sakit hati Itu adalah rasa Kesepian Jadi kita harus bisa Membagikan itu Ke orang lain Jadi manajemen stress Tadi tuh ada empat Yang pertama Tadi Yang ketiga adalah Avoid Yang kedua adalah Author Yang ketiga adalah Adaptasi Dan yang terakhir adalah Accept Menerima Menerima Gitu Oke Tidak Irsa Oke aku Ngasih tips Yang kiranya Itu udah pernah Tak rasain Dan pernah Apa ya Tak terapkan Di diriku Yang pertama itu Aku pernah Ngelam Panik Yang sampai aku Ngos-ngosan Itu Aku kayak kehilangan Nafas Itu aku Biasanya Aku minggir dulu Aku menentangkan diriku sendiri Kalau misalnya Di sekitar tuh Ada orang yang kenal aku Dan dia Ngajal aku Aku bakal ngomong Sebentar Aku tak menenangin diriku sendiri Aku lagi Dalam keadaan yang Panik Dan baik-baik aja Aku Beri aku waktu Give me a minute Aku bilang kayak gitu Aku mau tenangin diriku sendiri Sementara Blade in atau Blade out Nah Ini Kita perlu tahu lagi Blade in sama Blade out itu Untuk sometimes Beberapa orang itu Bekerja Tapi sometimes Beberapa orang itu Nggak bekerja Jadi Ada orang yang Blade outnya Itu sambil Merton Itu bisa Ada yang ketika Dia Blade in Blade out itu Nggak sambil Yang pelar Kalau kamu Tahu Kamu punya Gejala Black out Yang mana Ketika kamu Dalam keadaan Penuh Terus kamu Tiba-tiba Hampir hilang Kesadaran Yang mungkin Nggak sampai Pingsan Lebih baik Blade in sama Blade outnya Itu Kamu dalam Keadaan Mata Terbuka Supaya Kamu Nggak Pingsan Karena Kalau orang Sudah sampai Pingsan Sudah Alam bawah Sadarnya Sudah berusaha Untuk Mengambil BGM Sepenuhnya Alam bawah Saudarmu Itu Berarti Tampaknya Buat Mungkin Kalau misalkan Lagi Mengambil nafas Mengambil nafas Sambil Merem Tuh Ada rasa Terlalu Menghayati Tuh Jadinya Membuat kita Memsadarkan diri Jadinya Untuk Beberapa orang Seperti itu Tapi Ada beberapa Orang Yang Dia Nggak Punya Kecenderungan Untuk Break out Ada Yang Tergantung Yang pertama Kamu harus Mengenali dirimu Sendiri Kamu Tipe orang Yang Ketika Panik Itu Seperti Apa Kamu Ketika Supres Itu Seperti Apa Kamu harus Mengenali dirimu Sendiri Nah Apa Sih Kalau Misalnya Seandainya Itu Semakin Parah Dan Semakin Tidak Bisa Teratasi Dan Menurutmu Itu Adalah Sesuatu Hal Yang Mengganggu Atau Bisa Bikin Meditivitas Dalam Menakukan Kegiatan Itu Terganggu Kamu bisa mencari Pertolongan Pick for help Kamu bisa mencari Pertolongan Mungkin Kalau kamu Gak 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 nyaman Sama lingkunganmu Atau kamu Gak nyaman Sama sahabatmu Karena kamu merasa Sahabatmu Tunggu Bisa dipercaya Atau mereka Ketika kamu Cisa Malah Kalau Mending Yang Kayak Eh Mending Aku Masalahku Lebih Gini Gini Kamu Lebih Bagi Ke psikolog Iya Yang Banding Yang Sampai Sekarang Ada Beberapa Rangkat Kamu Ke psikolog Ke psikolog Itu Bukan Hal Yang Buruk Kok Ke psikolog Itu Bukan Berarti Kamu Apa Yang Memelakutkan Enggak Kamu Ke psikolog Itu Kamu Bisa Untuk Cek Untuk Dedong Sendiri Ke psikolog Itu Manfaatnya Banyak Sekali Kamu Bisa Membagi Dirimu Dengan Perasaan Dengan Orang Lain Dengan Orang Profesional Beber Itu Kamu Bisa Memang Pengen Mencari Dirimu Mereka Akan Ngasih Mungkin Beberapa Alak Tess Untuk Beritahu Kamu Kenapa Psikolog Ini Banyak Sekarang Apalagi Kita Yang Bisa Lakukan Counseling Bersama Kita Jadi Di Sopomens Pastinya Ada Penyelayanan Layanan Counseling Hirarki Pertama Itu Kita Gak Bisa Membahagia Orang Yang Dirikitas Gak Bahagia Itu Hirarki Yang Paling Pertama Yang Paling Dasar Teori Tau Teorinya Abraham Maslow Yang Sebu Tiga Itu Kalau Misalnya Bisa Dicek Kalau Misalnya Aku Salah Bisa Dikoreksi Yang Aku Tau Hirarki Pertama Ketika Kita Ingin Membahagiakan Orang Lain Kita Harus Bahagia Terlebih Dahulu Sama Kalau Kamu Di Bus Salah Pernah Enggak Mendengar Anounsion Mereka Masker Kedirian Terlebih Dahulu Sebelum Menorong Memakaikan Ke Orang Lain Ya Betul Seperti Itu Misalkan Kita Belum Bahagia Belum Bisa Membahagia Betul Tapi Kalau Misalnya Emang Bahagiamu Membahagiakan Orang Lain Gimana Gak Salah Jadi Kamu Bahagia Ya At least Kamu Harus Tahu Kamu Bahagia Misalnya Bahagian Memberi Orang Lain Ketika Kamu Lagi Gak Punya Tapi Ketika Kamu Bisa Ngasih Orang Lain Kamu Bahagia Ya Gak Masalah Kamu Bahagia Dulu Kamu Itu Termasuk Teori Kamu Membahagia Dirimu Juga Nah Buat Teman Teman Yang Disini Yang Memang Masalah Dirinya Ada Sesuatu Hal Yang Gajal Misalnya Sudah Menggambut Keproduktivitas Mengusah Hari Hari Misalnya Kamu Susah Fokus Atau Kamu Lebih Banyak Gak Tenang Ya Atau Apa Kamu Butuh Arahan Hidup Mungkin Ya Kan Kamu Bisa Ke Psikolog Gitu Kamu Pemerintah Bantang Subsidi Itu Gitu Di BPSJS Gitu Jadi Kamu Bisa Aja Kamu Bila Ketokor Umur Kamu Memang Minta Untuk Rujukan Ke Psikolog Atau Ke Psikiater Nanti Akan Dikasih Lutnya Memang Untuk Cari Psikolog Sama Psikiater Cocok Cocokan Ya Enggak Semua Orang Masing Cocok Tapi Misalnya Menurut Kamu Sudah Ada Ikhtiar Atau Kamu Sudah Tekan Untuk Mencari Itu Oke Itu Caramu Jalanmu Untuk Menyelesaikan Permasalahan Permasalahan Itu Sudah Satu Caramu Tapi Lebih Orang Jangan Sampai Kutus Asa Jangan Sampai Mudah Menyak Ya Enggak Apa Coba Aja Terus Namanya Masalah Pasti Sampai Kamu Kakin Hayat Bakal Deket Ada Mau Kamu 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 Gak Bisa Ngendarin Apa Masalah Kadang Bisa Diciptakan Jadi Internal Atau External Kan Bisa Jadi Kaya Gitu Aja Kapan Aja Eksternal Betul Setuju Banget Sama Kairza Oke Karena Saking Banyaknya Udah Pembahasan Kita Dari Awal Gitu Ya Pak Apa Itu Ansehat Terpembelas Salahan Terus Kita Juga Bahas Mengenai Apa Yang Terjadi Setelah Ada Tadi Ada Tiga Ada Respon Ke Fisik Terus Respon Ke Kognitif Terus Respon Ke Emosi Gitu Ya Karena Tiga Tidanya Ini Pastinya Akan Dirasakan Oleh Semua Orang Gitu Ya Pak Pastinya Gitu Biasanya Kita Rasakan Gitu Stress Negatif Pastinya Gitu Terus Tiga Tadi Ada Tips Dan Trick Yang Dibagikan Kairza Tentang Kita Bisa Memanajemen Permasalahan Ansehati Atau Stress Tadi Yang Pertama Kita Harus Bisa Avoid Ya Kak Itu Sama Setting Boundaries Setting Boundaries Meletak Batasan Ke Orang Lain Karena Bisa Sama Berarti Jadi Kamu Tahu Risk Dibagikan 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 Setting Boundaries Itu Cara Buat Kita Bisa Survive Gitu Juga Enggak Sikah Kayak Anggapannya Orang Gak Bisa Seenak Sama Diri Kita Sendiri Karena Kesian Sama Diri Kita Sendiri Juga Kan Kak Cot Kedua Guys Caranya Kita Bisa Jadi Apa Tadi Kak Alter Gitu Ya Kak Untuk Kiri Menyespatkan Diri Tapi Secara Positif Ya Yang Diartikan Alter Tiba-tiba Semua Pada Alter Negatif Lagi Ya Garis bawahi Ya Kak Eh Garis bawahi Gitu Kita Kita Diga Secara Positif Gitu Ngekspresikan Dirinya Alter Gitu Ya Kearah Kaya Biar Kata-kata Tadi Mungkin Bisa Self-care Gitu Ya Kak Bisa Melakukan Hal-hal Yang Kalian Senangi Gitu Hobi Hobi Kalian Yang Emang Kalian Senangi Gitu Jadi Kalian Bisa Melakukan Hal Tersebut Terus Yang Ketiga Kalian Bisa Beradaptasi Gitu Ya Kak Beradaptasi Sama Permasalahan Permasalahan Yang Dulunya Dan Sekarang Dihadapi Gitu Terus Yang Keempat Tadi Ada Tentang Accept Atau Menerima Menerima Semua Hal Yang Terjadi Pada Diri Kita Karena Intinya Harus Ikhlas Gak Sih Kak Itu Juga Sama Artiannya Ya Ikhlas Bisa Jadi Kalau Kita Nggak Bisa Akhirnya Kita Kayak Ya Udah Mau Gimana Lagi Kan Iklat Bukan Berarti Nyerah Tapi Sebelumnya Kita Udah Berusaha Gitu Ya Tapi Ujung Ujungnya Nanti Kalau Emang Sesuai Ekspetasi Kita Juga Ya Ikhlas Menerima Betul Nanti Pas Ada Kesedihan Pasti Akan Datang Kebahagiaan Juga Sebelahnya Gitu Ya Untuk Menutup Nih Buat Episode Salvo Podcast Episode Kali Ini Mungkin Dari Ke Irsa Ada Kayak Posting Statement Jangan Takut Sendirian Sama Jangan Jangan Takut Untuk Berbagi Jangan Takut Sendirian Itu Mungkin Untuk Beberapa Orang Ketika Dia Terbiasa Hidup Dengan Beriringan Atau Ketika Dia Takut Sendirian Karena Dia Nggak Bisa Melepaskan Sesuatu Itu Karena Dia Takut Sendiri Jangan Takut Kamu Melakukan Sesuatu Hal Itu Untuk Dirimu Sendiri Untuk Kebaikan Dirimu Sendiri Terus Kalau Untuk Orang Yang Improvert Mungkin Jangan Takut Untuk Berbagi Karena Kamu Harus Butuh Orang Lain Untuk Membagi Rata Membagi Perasaan Untuk Meluapkan Apa Yang Kamu Rasakan Jadi Jangan Takut Sendirian Jangan Takut Berhinteraksi Dengan Orang Lain Oke Keren Banyak Buat Statement Karena Manusia Itu Ada Makhluk Sosial Kalau Exovert Atau Introvert Tidak Memandang Itu Jadi Manusia Itu Emang Butuh Seseorang Buat Menemani Kehidupannya Oke Guys Kita Udah Di Penghujung Asara Sopo Podcast Episode Kali Ini Semoga Bagi Para Pendengar Episode Kali Ini Akan Mendapatkan Manfaat Dari Pembahasan Kita Dari Awal Sampai Akhir Tentang Permasalahan Anseati Atau Stress Tadi Jangan Lupa Buat Selfo Podcast Selfo Listener Selfo People Semuanya Jangan Lupa Untuk Setia Mendengarkan Selfo Podcast Episode Berikutnya Dengan Pembahasan Pembahasan Tentang Pembahan Diri Atau Apapun Itu Yang Selalu Menarik Didengarkan Jadi Kita Jumpa Di F Sampai Sampai